Terkadang tertarik keminjem, kayak gitu tuh, kayak sekarang kan rumah lagi minta duit nih, Nih, kan gak ada aku pusing, terkadang kayak, ya Allah aku mau pinjem apa ya, tapi kok takut gitu. Gak usah, gak usah pinjem-pinjem, biarin orang rumah yang mikir sendiri, jangan zaman yang mikir. Biarin, berarti kita udah bilang aja gak ada, udah gak ada, kalau mau nunggu nanti. Kalau misalkan mau pinjem, berarti orang rumah yang pinjem, terserah mau gimana, nanti kayak gitu. Gak usah pinjem, kalau gak ada gak usah, kalau gak udah gak usah berharap, ini, ini, itu. Ya semangat, semangat, semangat. Bisa, telepon saya sudah punya, sudah punya semangat, sudah punya baterai. Udah, udah mendingan, udah mendingan. Oh iya, sekalian mau nanya sih, kalau misalkan ini finish kontrak ya, finish kontrak aku, aku masih satu tahun lagi sih, finishnya di bulan Juni. Wah, dikit lagi tuh, terus? Ini kertas, misalnya yang warna putih, bulan Juni tanggal 5. Nah, misalnya, tapi saya kan mau pindah, tapi saya mau pulang dulu, kurang lebih dirumah satu minggu lah, cuma buat jenguk doang, terus balik lagi, itu gimana caranya ya? Katanya, Mas Andro tuh bisa nyariin-nyariin majikan, kayak gitu. Aku denger-denger. Katanya siapa? Nah, semuanya bisa lah, ya nantilah, kalau udah, udah memang mau habis, cari saya kan beres tuh. Nah, berarti saya nyarinya itu nanti kurang berapa bulan? Dua bulan lah. Tiga bulan, kata Bojoku tiga bulan. Oh, berarti finish kurang tiga bulan, saya ketemu Mas Andro di mana, nanti. Di rumah lah. Minta tolong dicariin majikan diri. Ya, di rumah, kan saya ada di rumah. Aku kan belum tahu ke rumah. Mas Andro tahu di mana, tahunya kayak suka nongkrong di Koswebe, kayak gitu tuh. Ya, oke. Aku tahunya gitu, kayak kemarin tuh naik kapal, kataku aku pengen ikut. Ikut lah. Ya, kan nggak tahu, nggak ada duit juga, nanti aja kalau ada duit. Pusing. Duit itu datang sendiri kalau samain pintar. Kok bisa? Iya, kalau samain pintar itu duit datang. Kalau kita nggak pintar. Dengan pekerja datang sendiri tiap bulan. Kenapa? Dengan pekerja tiap bulan datang sendiri. Tuh. Enggak. Ada resep dan ada rumusnya. Kalau kerja pasti. Ya, makanya nanti kalau libur, main-main, biar samain bisa dicuci otaknya. Boleh, boleh, boleh. Nanti liburnya aku bulan Juli. Bulan Juli ya, benar. Sekarang bulan apa nih? Ya, kan samain tahu. Sekarang Juni ya, berarti belum. Samain nonton nggak live-nya. Samain nonton yang anak-anak datang ke sini. Kemarin yang anak berapa itu tuh nonton. Cuma belum selesai nonton. Terus aku dipanggil. Jadi udah nonton. Mbak-mbak itu kan. Pokoknya... Iya, aku suka ngeliatin. Pokoknya liat. Bagaimana uang itu bisa datang. Itu judulnya apa? Yang di Youtube. Nanti aku buka. Mumpung di sini kan nggak ada orang. Aku jadi nonton. Itu fokus. Kalau di rumah ada orang kan nggak fokus. Samain nonton. Samain nonton. Tonton, habis nonton. Jangan cuma ditonton. Terus dipikir. Iya kan? Iya. Jadi nanti uangnya yang datang berapa. Dapetnya sampai berapa samain tak kasih tahu. Datang ke sini. Terus bagaimana? Supaya samain juga bisa seperti itu juga. Tapi semuanya butuh proses. Karena uang datang itu butuh proses. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah, prosesnya mau nggak? Yang jelas. Berproses itu nggak perlu banyak-banyak duitnya. Oke, oke, oke. Siap. Nanti aku lihat dulu ini channelnya. Judulnya apa itu yang di Youtube. Nanti aku buka, Bang. Pokoknya nanti tonton aja lah. Oke, oke. Siap-siap. Nanti saya lihat. Terima kasih ya, Bang. Udah ngedeng. Ngerik. Terus aku. Nanti deh. Aku perlihatin video sekitar rumah sini. Bener-bener mungkin. Bang Sandro juga heran. Nggak, nggak usah. Mungkin. Soalnya aku sendiri. Nggak usah. Saya justru seneng kalau ada setan, hantu. Terus sendiri-sendiri kayak gitu. Aku. Aku rame-rame nggak suka. Sukanya. Bang, jangan bilang ngomong kayak gitu, Bang. Aku di rumah dua nih. Di sini tuh ada dua rumah. Lu pasti ada di situ. Serius. Makanya jangan kosong. Kalau kosong nanti bahaya. Oke? Jangan. Lu, pokoknya. Aku tak sarapan dulu. Oh, yaudah. Oke, maaf, ganggu ya. Terima kasih. Habis itu Jumatan. Pokoknya semangat. Oke? Oke. Siap. Oke. Oke, terima kasih, Bang. Siap. Terima kasih, Miss Julie. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Bagaimana bajuku? Terlalu kesepian dan butuh teman. Belum menemukan teman yang cocok untuk bisa menghubur suasana hati. Kalau masalah-masalah kan nggak ada masalah. Cuma lokasi tempat kerja aja. Yang bikin nggak? Yang bikin boring. Suasana kerja yang bikin boring, teman-teman. Jadi mbaknya butuh teman untuk cerita yang bisa menghibur kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya juga butuh teman. Mudah-mudahan mbaknya cepat mungkin untuk mendapatkan teman yang bisa menghibur isi hati hari-harinya. Biar nggak kesepian. Kalau majikan udah oke kan tinggal menikmati suasana hati aja. Cinematic, Dari. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.